Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini tanggal 5 Juni, judul Renungan kita, Hidup Raja. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari Kitab Masmur Pasal 61, ayat 7. Tambahilah umur Raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun temurun. Hidup Raja, hidup Raja. Bertahun-tahun lalu dan mungkin di beberapa tempat sampai hari ini, orang akan mengatakan hal itu setiap kali Raja ada di dekatnya. Ini seperti mengatakan, Tuhan ku melakukan pekerjaan yang baik dan kami ingin Tuhan ku panjang umur seterusnya. Apakah kamu tahu ada hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk hidup lebih lama? Benar, Allah telah menyatakan semuanya itu kepada kita di dalam firmannya. Dia ingin kita panjang umur, sehat, hidup bahagia, dan dia mengatakan pada kita bagaimana untuk melakukannya. Anak-anak, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia memberi mereka taman untuk dikelola. Ada banyak buah-buahan dan sayur-sayuran dan banyak air yang segar. Dia ingin mereka makan dengan sehat. Dia tahu mereka akan jauh lebih berbahagia ketika makanan yang mereka makan dan air jernih yang mereka minum membantu mereka merasa yang terbaik. Ingat juga bahwa Allah memberi mereka taman untuk dikerjakan. Termasuk di dalamnya banyak gerak badan dan perjalan kaki di sekitar tempat yang indah. Buka Alkitab hari ini dan dapatkan gerak badan rohanimu. Ingat, Allah adalah Raja Alam Semesta dan dia ingin Anda hidup selamanya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan sehingga kami selalu sehat, panjang umur dan berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.